Supaya sekitar 5 menit selesai Baik, kita tadi sudah mendengarkan ya dari Keuangan, dari BPS, dari Ahli Kesehatan Masyarakat dan juga Ahli Rokok Dan dari BPJS Oke terus, kalau kita lihat sebetulnya tujuan negara kita apa sih? Nah kita harus ingat di pembukaan Undang-Undang 45 Tercapainya kesehatan rangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa Ini sangat erat dengan rokok tadi Lalu kita lihat lagi ya IPM di Indonesia bagaimana sih? Kenapa kok kita susah sekali untuk mengurangi berhenti merokok? Tadi saya dengan Pak Asbullah, pendidikan dan lain-lain Oke, kita IPMnya memang lebih baik ya 69,52% Alkahabar pendidikan lebih baik Rata-rata sekolah Hanya 7,95 tahun Berarti lulus SMP pun tidak Jadi kelas 2 SMP Padahal kita sudah ada wajar 9 tahun Karena harapan usia sekolah Harapan lama sekolah Mesti ada 29,72 tahun Dan pengeluaran per kapita per tahun Yang disesuaikan Di seluruh rakyat dunia di rata-rata 10,4 juta Yang tadi Pak Asbullah Dan juga dari yang lain-lain Menyebut sebagian yang belum beli rokok Nah, IPM kita ini dibawa Singapura, Buda Darussalam, Malaysia, Turkey, Meksiko, Brazil, Thailand, dan China Ya, kita terima aja Nah, ini yang jadi masalah besar Dan ini sangat terkait dengan rokok 48% Stunting Stunting ini Widespread Stunting has Traject and long term Konsequences Stunting ini Yang bukan hanya jebolnya Tapi up your down Jadi kalau udah gede Nanti malah jadi obesity Lower ado More learning outcomes Early marriage Sampai ke Kawin rendah itu juga Usia gini juga karena starting Karena adu rendah Dia gak menolak untuk dikawinkan Dia pun berjahat Lower life in age Lower competitiveness For Indonesia Sangat jadikan Di negara lain Di Peru itu Stunting bisa diturunkan Indonesia Sampai sekarang Tidak diturunkan Bagaimana ini tentu Kayak tadi dengan rokok Karena prevalensi rokok di Indonesia itu tinggi Jumlahnya memang Nomor tiga Tetapi Prevalensinya tinggi Dan itu kan apa Tadi sudah disebut oleh Pak Hasbullah Harga rokoknya itu rendah Karena cukainya masih rendah Dan harganya rendah Dan semudah dibeli Dimana-mana Dimana pun Di pinggir jalan Di supermarket Di warung-warung Bahkan saya sering lihat Di lampu merah iju itu Sumpah beli kita dua biji aja Jadi Jadi kalaupun dinaikan Kalau masih Tidak disertai dengan Aturan KTP 18 tahun Dan tidak boleh beli Eceran Ini dijualkan Sangat Berbeda dengan kita semua Lalu Tadi disebut oleh BPS Konsumsi rokok itu 2,6 Terhadap beli susu dan telur 7 kali terhadap beli daging Dan 3,8 kali Untuk kesehatan Mereka Tidak beroboh ini Tidak peduli Apakah anaknya Santing Apakah kena pneumonia TB nomor 2 TB di Indonesia nomor 2 Di dunia Imunisasi tidak lengkap Dan sebagainya Mereka hanya membingirkan Diri sendiri Jadi Ini tentu menyebabkan Tadi kemiskinan lagi Karena Konsumsi rokok nomor 2 Setelah Membeli bahan rokok BPCS Saya tidak asal mereka Tapi sudah direkan Tetapi memang Penyebab utama Penyakit tidak menular Dan Renggut biaya BPJS Yang terlalu besar Sehingga BPJS Bukan defisit Kita punya namanya Bonus demografi Nah Kalau kurang isi Pendidikan tidak Baik Dan sebagainya Tentu ini Tidak akan tercapai Lalu ada SDG school Banyak sekali Kursinya Tapi diantaranya Mengurangi Prevaluasi Merokok Ternyata Sampai sekarang Juga masih jauh Nah bisakah Kita Karena kita juga Belum tanda tangan FCPC Yang sebetulnya oleh WHO Sudah Dipersyaratkan Untuk semua negara Aksesi dan Melanjutkan Tapi Indonesia Belum Tadi Pak Sebulan mengatakan Soal Pak Jokowi ya Katanya Jangan tiru-tiru Negara lain Tapi malah Ada juga Jenderal Yang mengatakan FCPC adalah Proxy work Sehingga harus Ditolang Lalu kita Indonesia emas Bisakah kita Mencapai Ini tujuan kita Bersama nih Supaya Nanti mencapai Indonesia yang maju Sejajar Dan 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 Itu Penuh generasi Yang Cercas Komprehensif Produktif Inovatif Dan Interaksi Sosialnya Sehat Dan Menyehatkan Dalam Terima kasih Alamnya Dan Berapa Dapat Unggul Kalau Generasi Muda Ini Merokok Terus Karena Dari Industri Rokok Itu Mengatakan Tujuannya Justru Generasi Muda Harus Merokok Karena Generasi Muda Tidak Merokok Maka Dia Akan Kehilangan Siapa Yang Akan Mengonsumsi Hasil Produksinya Nah Ini Ini Yang Kita Terus Kalau Stantec Dan Kurang Busy Serta Kualitas Pendidikan Rendah Kualitas Pendidikan Kita Ini Di Sembilan Negara Hasil Paling Rendah Dan Di Berbagai Negara Lain Kita Tergolong Rendah Apa Yang Terjadi Karena Ini Suga Akibat Merebal Merokok Yang Tinggi Tadi Kualitas SDM Rendah Tidak Mampu Berkompetitif Tadi kan Stantec Tadi ya Sendela Bukunus Demografi Tidak Tercapai Malah Bisa Sebaliknya Bindu Opportunity Jadi Dorot Disaster SDGs Tidak Tercapai Indonesia Emas Negaranya Gagak Nah Ini Adalah Tugas Kita Semua Karena Saat Ini Kita Di Disrupsi Disruption Area Dunia Sudah Berubah Coba Lihat Sekarang Amerika Perang Dagang Dan Cina Dua Gajah Bertempur Peladuk Mati Di Tengah Tengah Kita Kita Sekarang Ini Sudah Ya Sudah Dolarnya Terus Reksadana Turun Terus Investor Di Reksadana Pada Lali Rokok Amerika Sudah 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 Merokok Pabrik Yang Dipindah Ke Indonesia Di Indonesia Prevalensi Merokok tinggi Terus Terus Bagaimana Gitu Nah Kalau Kita Tidak Mas Padat Dan Tidak Berusaha Yang Keras Maka Kita Hanya Menjadi Belengkap Berita Menjadi Pasar Pasar Rokok Pasar Barang-barang Cina Yang Murah Fatih Saja Dari Cina Semua Dari Cina Karena Harganya Murah Tidak Berdiri Kualitas Jangan Jangan Kita Memang Tidak Bisa Berkedaulatan Kedaulatan Pangan Kita Bagaimana Beras Impor Garam Impor Semua Impor Bawang Merah Putih Bang Bumai Semua Impor Rokok Mudah-mudahan Kita Memang Masih Impor Tapi Gak Tanya Tapi Export Kita Juga Sedikit Lebih Banyak Dikonsumsi Dalam Negeri Tadi Saya Tanya Ke Bapak Dari Benjukan Yang Di Export Kira-kira 5% Sampai 10% Semua Untuk Kita Hal Yang Jelek Kita Konsumsi Sendiri Bagaimana Itu Nah Ini Yang Terakhir Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Menyadari Apa Yang Terjadi Kenapa Orang Dosen Tidak Mau Mengurangi Atau Berhenti Merokok Kenapa DPM Maaf Saya DPM Undang-Undang Pertembawaan Saya Sudah Pak Sudah Datang Sudah Bertahun-tahun Masih Mau Diteruskan Tidak Pak Presiden Sudah Sudah Diteruskan Lalu Maaf Pak Undang-Undang Penyiaran Untuk Stop Iklan Rokok Pun Tidak Dijuduh DPM Kemudian Menekan Cukai Belum Juga Waktu Ada Sasus Katanya Mau revisi Amat Demen Udah Cukai Kita Punya Usulan Ternyata Tidak Juga Nah Itulah Kita Harus Berjuang Disitu Karena Kalau Tidak Kita Menjadi Belengkap Berita Hanya Kalau Kita Bisa Menjadikan Jadi Kita Dan Anak Cucu Kita Menjadi manusia Yang Memiliki Potensi Untuk Bertarung Di masa depan Baru Kita Akan Menjadi Hebat Baru Menjadi Indonesia Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Berkat Terima 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 Kita Sudah Membahas Dari Berbagai Semapan Kemeskinan Mari Oh Disini Aje Nggak apa Pak Kita Mesti Punya Waktu 15 Menit Barangkali Ada Yang In Bertanya Tapi Sebelumnya Pak Kecupot Silahkan Barangkali Ada Yang In Bertanya Menanggapi Atau Semua Setuju Oke Satu Ibu Tolong Mainnya Pertanyaannya Sikan Padang Tengjelas Selan Pak Pak Terima kasih Saya Tari Dari Kompes Pertanyaan Saya Untuk Bapak Dari Bia Cukai Ada Dua Hal Yang Satu Tadi Katanya Penjual Penjual Walaupun Cukai Naik Ada Yang Penjual Dengan Harga Lebih Murah Dan Katanya Pada Tahun 2018 Akan Diatur Apakah Sudah Diatur Dan Sudah Bagaimana Teknisnya Apakah Akan Ada Monitoring Atau Semacamnya Monitoring Di Retailers Terus Yang Kedua Tentang Penjeludupan Atau Tadi LEC Trade Bahwa Katanya Cukai Untuk Mengendalikan LEC Trade Tapi Tadi Bapak Menerangkan Bahwa Senara Rokok-rokok Ilegal Itu Banyak Terjadi Padahal Cukainya Belum tinggi Atau harga Rokok Belum mahal Jadi Berarti Kalau Menurut Logika Saya Tidak ada Hubungannya Terima kasih Terima kasih Masih ada lagi Oke Propa Assalamualaikum Orang 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 Saya Menyaruhi Dari BPJS Bu Heni 25% Pembiayaan Itu Hanya Untuk Empat Penyakit Apakah Bisa Dihitur Dari Semua Non Communicable CC Itu Berapa Persen Dari Bukan Empat Saja Banyak Berapa Persen Yang Dari Semua Pembiayaan Itu Kalau Tidak Salah Tidak Salah Ya 60% Tidak 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 Saya Cok Hitung Tapi Itu Hanya Kasar Dan Kalau Itu Model Pembiayaan Kita Seperti Sekarang Model BPJS Maka Tidak Akan Pernah Kita Disentu Pembiayaan Jadi Harus Mencari Sebu Model Gimana Pembiayaan Untuk Chronic Disease Untuk NCG Itu Tersendiri Tersendiri Pembiayaannya Atau Bagaimana Caranya Melisiasati Sehingga Tidak Menjadi Oris Masuk Oris Sehingga Nanti Kedepan Semua Orang-orang Kaya Yang bisa Membiayai Dilihat Itu Tidak Dibiaya Oleh Negara Tidak Seperti Sekarang Ini Saya kasih Contoh Ada Saya punya Sebuku Orang-kayanya Pare-pare Dia kena Ginjal Dia Setiap Kali Diambil Super VIP 20 hari Hanya Dia Bayar 150 Padahal Lihat Tagihannya 30 Dan Ini Terjadi Pada Semua Orang-orang Kaya Yang Benderita NCG Jadi Mesti Ada Kebijakan Supaya NCG Ini Luar Dari Pembiayaan BPD Yang Seperti Terima kasih Baik Baik Karena Waktunya Mereka Mereka Baik Terima kasih Pertanyaannya Ada Yang pertama Terkait Dengan Harga Transaksi Pasar Ini Istilah Teknis Harga Transaksi Pasar Dan Harga Jual Ejera Jadi Pertanyaan Pertanyaan Pertama Terkait Masih Adanya Rokok Meskipun Harga Jual Ejera Terterak Saya Kasih Contoh Masih 20 Tetapi Transaksi Pasarnya Masih Ada Yang Dijual Dengan Harga Di bawah 85% Misalnya Rp17 Apakah Ini Diatur Ya Jadi Mulai Tahun 2018 Ini Dalam Peraturan Kewangan Nomor 256 Kejadian Ini Soalnya Yang mana Ngobrol Jadi Saya Tengok Jawab Kalau Tengok Saya Tengok Nanya Ngobrol Apa Saya Jawab Jadi Pertanyaannya Tadi Saya Ulang Lagi Jadi Itu Diatur Di dalam Peraturan Kewangan Nomor 146 Diatur Justru Karena Kita Belajar Dari Banyaknya Rokok Yang Jual Lebih Murah Daripada Dan Beberapa Rokok Nampaknya Salah Satu Strateginya Dia Menjual Dan Tidak Buru-buru Untuk Ambil Penguntungan Di depan Jadi Dia Tahu Bahwa Rokok Ini Hanya Untung Kalau Dijual Misalnya Rp20.000 Tetapi Karena Pertimbangan Apa Namanya Pertimbangan Marketing Dia Dijual Lagi Dulu Untuk Beberapa Bulan Untuk Apa Untuk Merebut Pasar Setelah Pasar Dilebut Secara Perlahan-lahan Harga Yang Dinaikan Nah Ini Bagi Kami Ini Tidak Sejalan Dengan Semangat Pengendalian Tempako Nah Itulah Sebabnya Di Dalam Penaturan Kewahan Ini Yang Berlaku Mulai 1 Januari 2018 Ini Jatuh Semua Pabrik Yang Menjual Pabrik Menjual Rokok 85% Lebih rendah Daripada Yang Saatnya Akan Dikenain Sanksi Sanksinya Apa Pertama Penusahaan Profil Perusahaan Tersebut Akan Kena Merah Jadi Ini Kena Merah Karena Sebenarnya Dari Sisi Harga Dari Sisi Tarif Semua Dikenui Karena Dia Kena Merah Akhirnya Tingkat Populiannya Didatapi Sebelah Cukai Akan Lebih Rendah Efeknya Apa Efeknya Profil Perusahaan Tersebut Berpengaruh Kepada Banyak Hal Salah Satunya Misalnya Pengusanan Pintah Cukainya Tanda Lunas Tanda Lunas Di Rokok Itu Pintah Cukainya Pengusanan Pintah Cukainya Mereka Akan Terganggu Kemudian Yang Kedua Fasilitas 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 Yang Terkait Dengan Biskal Misalnya Penunda Pembayaran Cukainya Itu Akan Dicabut Dan Ini Akan Mengganggu Liquid Cetas Atau Akan Memerahkan Perusahaan Yang Bersambutan Itu Yang Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Kedua Masalah Penyelutupan Kalau bahasanya Penyelutupan Ini Sebenarnya Bukan Penyelutupan Tetapi Rokok Ilegal Rokok Ilegal Peredaran Rokok Ilegal Ini Betul Sudah Mengganggu Ibu Tadi Menyebutkan Ini Rokok Ilegal Kalau Sudah Naik Padahal Tarif Tugainya Masih Terlalu Tinggi Ini Sekali Lagi Masalah Budok Pandang Sebab Karena Perangkapan Tarif Tugainya Sudah Banyak Sebenarnya Kenaikan Pertumbuhan Rokok Ilegal Ini Mengindikasikan Bahwa Sebenarnya Masyarakat Itu Sudah Berdampak Berkait Dengan Tarif Cukainya Sekarang Saya Tidak Bicara Ini Terlalu Tinggi Atau Masih Tinggi Atau Masih Benda Tetapi Artinya Mereka Sudah Berdampak Coba Ibu Bapak Bayangkan Rokok Yang Sehari-hari Kalau Ibu Bapak Lihat Pasar Itu 20.000 Rupiah Mereka Mendambakan Harapan Bisa Berlokok Dengan Harga Yang Hanya 5.000 4.000 Nah Rokok Yang Bisa Dijual Dengan Harga Sepertu Bagaimana Caranya Biar Rokok Ilegal Tetapi Sekali Lagi Ini Sama Sekali Tidak Akan Membuat Pemerintah Terah Terus Menaikan Tarif Rokok Itu Apa Namanya Komitmen Sama Jadi Kita Tetap Komet Untuk Menaikan Tarif Rokok Bahkan Di Dalam MK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Ini Tahun Depan Kita Hampir Pasti Tarif Jukai Naik Karena Ada Sintifikasi Tarif Yang Disa Sampaikan Jadi Sekali Lagi Ini Sama Sekali Tidak Akan Membuat Pemerintah Terus Meninjau Ulangkut Tidak Menaikan Tarif Jukai Tetapi Saya Yakin Kedepan Tetap Menaikan Pemberantasan Rokok Ilegalnya Harus Lebih Ekstrim Dan Caranya Tidak Boleh Lagi Dengan Convensional Jumlah Rokok Ilegal Yang 12% Saya Menurun Drastis Kita Berharap Sekitar 76% Dan Mudah-mudahan Itu Bisa Dicapai Dengan Sekala Daya Yang Sekarang Dilakukan Jajaran Kompletan Demikian Terima kasih Baik Terima kasih Saya menanggapi Terkait pertanyaan Yang tadi Bahwa memang Betul Kalau kita melihat Dari 4 diagnosa Tadi Kurang lebih Sekitar 25% Dari Pembiayaan JKN Untuk 4 penyakit Tadi Tapi Kalau kita Melihat Secara Keseluruhan NCD Atau PTM Ini Menghabiskan Kurang lebih 46-48% Dari Pembiayaan JKN Tentu Ini Proporsi Yang Cukup Besar Dimana BPJS Kesehatan Juga Telah Mengajukan Beberapa Alternatif Pembiayaan Khususnya Untuk Penyakit-penyakit Katastropik Salah Satunya Pertama Kita Mengusulkan Adanya Biur Biaya Kasus-kasus Katastropik Kemudian Yang kedua Sama Seperti Di era PT ASKES Terdahulu Bahwa Adanya Subsidi Tersendiri Untuk Kasus-kasus Katastropik Jadi ada Subsidi Dari pemerintah Tersendiri Pembiayaannya Di luar Dari Pembiayaan CKN Dan saat ini Kami masih Melakukan Kajian-kajian Yang lain Karena Dua usulan Yang Kami usulkan Ini Belum Mendapatkan Respon Positif Dari Pemerintah Memang Kedepan Kita perlu Memikirkan Bahwa Penyakit Tidak Menular Ini Semakin Tahun Semakin Meningkat Jumlah Kasusnya Dan tentu Itu Membutuhkan Pembiayaan Yang cukup Besar Yang menyedot Anggaran JKN Ini cukup Banyak Jadi terima kasih Sudah Diingatkan Kami juga Dari BPJS Kesehatan Berupaya Bagaimana Memberikan Usulan Alternatif Pembiayaan Yang Pas Untuk Penanggulangan Pembiayaan Penyakit Tidak Terima kasih Baik Terima kasih Waktunya kita habis Tapi saya Baca Masukan Dari Asosiasi Masyarakat Korban Asap Rokko Indonesia Jawa Timur Pertanyaannya Adalah Berapa Biaya Terapi Bicara Yang Bagus Kenapa Memang Cerita BPJS Kalau Di Malaysia Berapa Biayanya Ini Salah Satu Barangkari Masalah Mopo Terima kasih Bapak Ibu Karena Waktunya Habis Tidak Bisa Bagi Diskusi Terima kasih Kepada Terima kasih Mohon Tangan Sekarang Untuk Kepada Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Terima kasih.